Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kami akan belajar. Dibkerti, mari Tuhan memberkati kami agar karakter sikap kami boleh sesuai dengan kandatmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar di pembelajaran yang kedua tentang manusia baru selalu ingin berdamai. Ya, itu anak-anak silakan membukanya di modul halaman yang ke-10. Arti manusia baru adalah kita sebagai manusia yang tadinya kita hidupnya nakal, kita egois, kita maunya menang sendiri. Nah, kita sekarang hidup dalam hidup yang baru. Contohnya, kita meninggalkan semua yang kita lakukan itu hal-hal yang tidak baik. Kita tinggalkan dan kita mau hidup dengan baik. Kita mau ke depannya hidup menjadi anak yang suka dengar-dengaran, belajar taat, dan hal-hal yang baik kita lakukan ke depannya. Sehingga kita menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik. Jadi, manusia baru itu adalah hidup dengan karakter yang baik dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satu contoh dari kisah yang ada di halaman 10 tentang kisah dua kambing pergunungan. Nah, di dalam kisah ini, kisah kedua kambing ini, kita akan belajar satu sikap, yaitu tidak mau mengalah satu sama lain. Ada sebuah jembatan, dan jembatan itu sempit ketika kedua kambing ini tidak mau mengalah satu orang buruan yang mau jalan melewati jembatan tersebut. Kambing yang satu juga mau melewati itu. Akhirnya, mereka saling mendorong satu sama lain, dan kedua-duanya terjatuh ke sungai. Itulah yang mengakibatkan kehancuran. Jadi, kalau sikap kita tidak mau mengalah seperti kedua kambing ini, maka akan terjadinya kehancuran di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, maka di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. Tidak ada rasa bahagia damai yang dari Tuhan. Karena kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan dendam kepada teman kita mungkin, atau kepada sesama kita. Jadi, kita diajarkan dari cerita ini untuk mengalah, berdamailah dengan sesamamu, dengan temanmu yang mungkin pernah menyakiti hatimu. Kita harus berdamai, saling memaafkan satu sama lain. Nah, contoh yang kedua ini tentang hidup berdamai. Di situ juga ada kisah tentang hidup berdamai. Anak-anak coba membacanya baik-baik. Nah, di situ di dalam kisah ini menceritakan tentang saling memaafkan, saling mengalah, hidup berdamai, dan akan ada sukacita di dalam hati kita. Kalau ada kedamaian, kalau ada saling mengalah di dalam hidup kita, pasti ada yang namanya hidup damai. Anak-anak, menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sebagai anak-anak yang muda bergaul? Apakah kita merasa membangun hubungan yang harmonis dengan teman-teman kita? Ataukah kita suka mengkritik daripada memberikan pujian, berkata dan bersikap kasar, menghina orang lain, menertawakan kekurangan orang lain, tidak mau mendengar pendapat orang lain, selalu merasa benar, dan meremehkan pendapat orang lain? Jika ya, berarti kita belum menjadi duta atau kita belum menjadi menghadirkan damai itu di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, kita marilah kita saling memberikan kedamaian. Jangan biarkan perbedaan mencerai berai persatuan kita. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus hidup rukun, damai, dalam, bersatuan. Kita tetap hidup bersatu. Jangan membeda-bedakan sesama kita. Sampai disini dulu pembelajaran kita. Anak-anak, tugasnya adalah anak-anak membuat daftar hidup yang lama, hidup mungkin anak-anak pernah melakukan kesalahan, atau perbuatan anak-anak yang tidak baik, dan daftar. Dan apa yang anak-anak akan ubah ke depannya. Apa yang anak-anak akan ubah, yang tadinya anak-anak suka marah-marah, saya ke depannya akan menjadi lebih baik, saya akan menjadi orang yang ramah, tidak marah-marah lagi. Seperti itu, seperti yang ada pada halaman tiga, tiga belas. Anak-anak silahkan lihat daftarnya. Maksimal delapan sikap yang buruk dan yang baik yang anak-anak akan lakukan ke depannya. Nanti dikirim ke Miss Yuyun ya. Terima kasih. Terima kasih.